Kalian yang tidak mengimani kejang-kejang, sedangkan kami yang mengimani slow Nah, yang jadi pertanyaannya itu kenapa slow? Kami ini tahu karena itu merupakan tulisan yang ditulis oleh manusia Yang di dalam perjalanannya, ini pasti akan mengalami pengurangan atau penambahan Nah, kalau sudah mengalami penambahan dan pengurangan, itu apa namanya? Iya, tidak jadi masalah bagi kami, karena kami punya keyakinan bahwa satu ayat itu akan berkorelasi dengan ayat lain Jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai, kita korelasikan dengan ayat lain Apakah benar atau pertama? Karena di dalam perjalanan itu, kalau ada perintahnya Kenapa? Kalau di dalam Anda mengatakan ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan Berarti benar Al-Quran dong dalam hal ini menyatakan tentang kitab Kalau kalian mengatakan Al-Quran itu lebih benar, lebih bagus, itu urusan kalian Enggak, bukan begitu Kami tidak akan pernah membantah ketika Anda menyatakan agama kami lebih baik daripada agama kalian itu Bukan, bukan, bukan Ini berbicara mengenai kitab suci yang Al-Quran katakan bahwa asalnya Kitab terdahulu itu banyak yang disembunyikan Itu, artinya Kalau yang di dalam kitabnya orang Yahudi Misalnya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi Dan itu ternyata terjadi Berarti kan perintahnya di Amsal 30.11 itu kan jelas tuh Jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi agar kamu jangan dianggap sebagai pendusta Nah, kalau Anda mengakui bahwa kitab Anda ada dikurangi, ada ditambah Berarti kan pendusta kalian ini Kami, kami bukan pendusta Kami ini adalah pembaca, jadi bukan pembuat tulisan Jadi contoh seperti ini Artinya mengimani kitab pendusta Nomor-nomor itu kan tidak ada Penambahan nomor, penambahan ayat, itu kan tulisan manusia Artinya ketika diturunkan Al-Quran itu tidak ada ayat-ayat Tidak ada nomor-nomor Nah, ketika di dalam bentuk teks tertulis sekarang Itu sudah ada tanda-tanda, tanda baca Kemudian ada nomor-nomor Ya, ayat-ayat Nah, itu siapa yang buat? Iya, jadi yang diwahyukan di dalam Al-Quran kan sudah jelas tuh Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Itu kan tidak seketika langsung seluruhnya Tetapi, tahap bertahap Perkataan Nabimu Saya katakan itu betul Tetapi ketika di dalam penulisannya ada penambahan pengurangan Apakah Anda bisa menjamin itu? Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan Bagaimana Anda bisa menjamin tidak ada penambahan pengurangan? Iya, karena Rasulullah Muhammad SAW hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya yang menghafalkan Yang menghafalkan itu sahabat-sahabat Nabi itu bukan satu orang Dan beliau kemudian mengajak para sahabatnya untuk mengulang-mengulang-mengulang-mengulang Mendaras-mendaras-mendaras bacaan Kan gitu Udah jelas Nah, kedudukan ini Bang Juma sinyalnya kecil ya Cuma dua ya? Dua satu ya Bang Juma Sinyalnya Bang Juma, bagaimana sinyal yang dimakai ngekuntai itu Bang Juma? Apa Bang Berkat pelan-pelan, Bang Berkat santai? Ya santai kok kita kan, saudaranya kita Bang Hos, berbesar sebentar Sumber itu, kita masing-masing punya sumber Sumber kitab kita itu harusnya sebagai penerima firman Itu ada dua Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai penerima firman Yesus juga mengaku dirinya sebagai penerima firman Jadi dua oknum ini sama-sama penerima firman Rasulullah Muhammad SAW menerima firman Kemudian menyampaikan secara talaki kepada para sahabat Sahabatnya mengulang, menghafalkan Dan Rasulullah Muhammad SAW itu menyimak, menyaksikan Dan kemudian menyampaikan Dan memberikan legitimasi kepada mereka Memberikan ijazah Nah, bagaimana dengan Yesus yang adalah juga penerima firman Apakah karangan-karangan pengarang kitabmu itu ada legitimasi dari Yesus? Dari sini saja, aspek ini saja Kita sudah mengetahui Mana yang bukan firman Tuhan Mana yang firman Tuhan, kan gitu Saya tidak pernah menemukan ada legitimasi terhadap kitab saudara dari Yesus Sedangkan yang menerima firman itu Yesusnya Yang menerima firman dari langit itu adalah Yesus Dan yang menerima firman dari langit yaitu bagi Rasulullah Muhammad SAW Coba saya renungkan di situ Kitab Anda ini ditulis oleh siapa? Dan Nabi mana yang berasal dari Yunani? Siapa di antara penulis kitab saudara itu sebagai Nabi? Silahkan Jadi tidak ada Nabi kami itu berasal dari Yunani Tetapi penulisannya itu digunakan dalam bahasa Yunani Mengapa digunakan penulisan di dalam bahasa Yunani? Karena pada waktu itu Pada waktu pembukuan ini Pengkanonan ini Bahasa yang terkemuka pada saat itu adalah bahasa Yunani Jadi digunakan bahasa internasional ini Dalam bahasa Yunani ini Supaya penyebaran daripada tulisan ini Kitab ini bisa masuk ke dalam setiap lapisan bangsa-bangsa Itu tujuan daripada kenapa dibuat dalam bahasa Yunani Nah apa yang diceritakan dikatakan Yesus Yang diucapkan Yesus itu adalah firman Nah inilah yang kemudian Sebagai bukti Bahwa banyak orang mendengar Apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah firman Nah sedangkan di kitab kalian Perkataan Muhammad ini merupakan pemberian informasi Yang berjibril Artinya jibril dan Muhammad itu Tidak ada yang melihat Ketiga jibril menyampaikan Perkataannya kepada Nabi Muhammad Nah tetapi jika Yesus Perkataan Yesus ini disaksikan oleh banyak orang Sehingga mereka menulis Bahkan seperti Injil-Injil lain Yang tidak dikanonisasikan Mengakui itu Bahwa mereka juga menulis Jadi banyak Injil-Injil yang tidak dikanonisasikan Menulis perkataan Yesus Jadi itu sudah fix Perkataan Yesus itu disaksikan oleh orang banyak Sekarang gini Sekarang gini saudara John Yesus itu menerima firman dalam bahasa apa Dan Yesus menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel dalam bahasa apa Itu dulu poinnya Ya jelas dong Yesus jelas apanya Dengan mereka itu dalam bahasa yang dipahami oleh orang itu Bahasa apa? Dia datang bahasa Israel itu sendiri Bahasa apa? Dia datang di tengah-tengah bangsa Israel Maka dia menggunakan bahasa Israel itu sendiri Nah bangsa Israel pada saat itu menggunakan bahasa Aram Kan gitu poinnya Terus kenapa kita itu menggunakan bahasa Yunani? Penulisannya Penulisannya dalam bahasa Yunani Penulisannya Mengatakan itu sudah sahi Sudah valid Sudah sah Sesuai dengan firman Tuhan Itu siapa oknumnya? Iya Jelas seorang yang membukukan ini Para murid-murid yang memang bersanat langsung kepada Tuhan Yesus Coba-coba tunjukkan senatnya Dimana Paulus bertemu Yesus? Loh? Seperti Matius Matius ini adalah Paulus dulu Paulus yang paling banyak tulisannya 14 buku 14 buku tulisan Paulus Yang mana kemudian Yesus duduk Membacakan surat-surat Paulus itu di depan Yesus Itu dimana terjadinya? Paulus itu tidak ada bersama-sama dengan Yesus Ingat ya Berarti? Beda dengan Matius Beda dengan Yohanes Berarti surat Paulus ini Berarti surat Paulus ini asalnya dari mana? Bagi kami perkataan Paulus itu Itu adalah sebuah kesaksian dia Terhadap diri Yesus Kristus Dari mana dia menjadi Berarti dia cuma kesaksian-kesaksian pribadinya dia tentang Yesus Iya betul Itu kesaksian pribadi Berarti itu bukan firman Tuhan Betul? Bagi saya Bagi saya firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus Kristus Iya Nah Sedangkan tulisan Yesus itu Tulisan Paulus Bukan perkataan Yesus Betul? Ya jelas dong Bukan perkataan Yesus Kalau perkataan Yesus Berarti bukan firman Tuhan Oke Anda sudah mengakui bahwa Surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan Oke Gugur dia kan? 14 buku dalam kitab saudara gugur sebagai firman Tuhan Mari kita masuk ke dalam Apa dulu? Yohanes, Markus, Matius Atau yang mana duluan? Di antara keempat kitab kanonik ini Biar kita pelan-pelan gugurkan satu-satu Nah, gugurkanlah dulu Matius Oke, Matius Buka Matius 9 nomor 9 Bukalah Kenapa? Oke Sudah? Silahkan Oke Jadi pengarang kitab saudara mengatakan begini Setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama Matius Duduk di rumah cukai Lalu Yesus berkata kepada Matius Ikutlah aku Maka berdirilah Matius Lalu mengikuti Yesus Ini bukti bahwa pengarang kitab Matius Bukan Matius murid Yesus Ayo Bagaimana Anda mengatakan itu bukan tulisan Matius? Lah Matius ini Pengarang Matius menulis Ada oknum yang dia lihat Bernama Matius Yang diajak bersama dengan Yesus Berarti penulisnya adalah orang ketiga Yang sedang menyaksikan kejadian Jadi menurut kamu Ketika saya menuliskan Contoh ini Yesus melihat John Peter Ini tulisan saya loh Ini tulisan saya Yesus melihat John Peter sedang duduk di rumahnya Apakah ini bukan tulisan John Peter? Ya Itu Anda berarti tidak sehat Itu kan Anda berarti tidak sehat Karena Dengarkan Dengarkan Yang Anda tuliskan Dengarkan Itu adalah John Peter Yang menulis Ayat ini Ini adalah saya sendiri Kenapa? Ada keberatan? Loh tidak Anda tidak sehat Anda berarti tidak sehat Sudah 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 Tidak perlu John Kalau John yang menulis Aku sedang ngopi di beranda Lalu Yesus menghampiriku Itu pakai kata gantinya Ku Kalau John yang menulis Tapi kalau orang yang lainnya Aku yang menulis nih Unggul yang menulis Aku melihat John di beranda Lalu Yesus datang ke rumah John Nah itu aku yang menulis Tidak ada yang menulis Mengatakan Yang satu kata aku Aku disana Digunakan hanya kepada Yesus Perkataan aku itu Yangnya digunakan kepada Yesus Jadi disini menuliskan Sebuah kronologi Sebuah cerita Sebuah kisah Jadi pahami dulu Bukan tulisan pribadi disini Itilah yang dibilang kanonisasi Menceritakan ulang Jadi kalian pahami dulu Jadi bukan Jangan ngajarin geja Jangan kamu ngajar Jangan kamu ngajar Ketika kemudian Kita pun sudah kecidu Karangan manusia Tidak dikenal Dengarkan 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 Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang Yang bernama Matius Gila kah ini orang Ketika dia mengatakan Ada orang yang bertemu Dengan Yesus bernama Matius Sementara Yang bertemu dengan Matius itu Adalah dirinya sendiri Apakah gila Atau bagaimana menurut saudara ini Tidak Tidak gila Itu benar Karena kalau dia Tadi katanya bersanat Bung Bung Tadi katanya bersanat Kalau bersanat Dengarkan Kalau bersanat itu Kalau bersanat Yang dikatakan sanat itu Mata rantai Ini Antara kejadian Yang terjadi Terhadap Yesus Dengan Matius Kemana larinya Mata rantainya Sampai kepada penulis Matius Coba anda sambungkan Mata rentenya Udah jelas Lalu Tulisan Matius Sendiri Tapi dia tetap Menggunakan kata Matius Di sana Berarti sanatnya Terputus Berarti sanatnya Terputus Sanat terputus Kenapa Karena penulis Kitab sodara Tidak menceritakan Dirinya sebagai pelaku Sanat terputus Itu pendapat Kau Loh Bukan pendapat saya Ini kenyataan Ini kenyataannya Ini kisah Yang diceritakan Oleh pengarang Matius Tentang seorang Yang bernama Lewi Yang dipanggil Oleh Yesus Untuk ikut ke dia Bersama dia Bang Zuma Bang Zuma Silahkan didengarkan Keluaran 19 Ayat 20 Lalu Tullah Tuhan Ke atas gunung Sina Ke atas puncak gunung itu Maka Tuhan Memanggil Musa Seharusnya disini Maka Tuhan Memanggil saya Karena keluaran ini Adalah Musa yang menulis Oh bukan Musa Yang menulis Kitab keluaran Anda itu Bukan Musa Yang menulis Itu orang lain Orang lain Orang lain Bukan ulangan itu Musa yang menulis Abang rumahku saya Bukan 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 Bagaimana Bukan Bagaimana Mungkin Kemudian Bagaimana Mungkin Kemudian Dengarkan 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 saya Anda lihat di dalam Ulangan 34 Bagaimana Mungkin Kemudian Seorang Musa Menulis tentang Kematiannya sendiri Itu yang perlu Itu yang perlu Kamu pahami Inilah bukti Bahwa Al-Quran Itu benar Yang mengatakan Orang-orang terdahulu Mencampur Adukkan yang hak Dengan kebatilan Di dalam ulangan 34 Disitu Kemudian Pengarang Ulangan 34 Ini Menceritakan Tentang Kematian Musa Tidak mungkin Musa Menceritakan Tentang Kematiannya Sayang Ayo Iya Bang Zuma Kematian Musa Aduh Lebih kali Tau Dia itu Mengetahui Bahwa dia itu Akan meninggal Dan Tuhan Sudah kasih tau Seperti apa Dia akan meninggal Dan Dan Alkitab Aduh Ijin Saya bicara Alkitab yang selanjutnya Sebagian Kitab 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 Ulangan itu Sudah ditulis oleh Yosua Musa Sudah meninggal Berarti 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 Sudah jelas kan Sudah jelas kan Itu bukan Catatan Musa Sementara Yang menerima Taurat itu Adalah Musa Bukan Yosua Bukan Yosua Bino Bukan Bang Bukan begitu Bang Anda memandang Bahwa Musa itu Menerima Kitab Lalu Musa Menerima Kitab Betul Tetapi Bukankah dia yang Menerima Taurat ini Musa Menulis Menulis Taurat Enggak Saya tanya dulu Sudara Kitab Ulangan itu Adalah rentetan Dari kitab Taurat Yang diterima Musa Atau tidak Mana Taurat Musa Menerima Taurat Jangan Anda pandang Bahwa Taurat itu Kayak Quran Diterima Jadi Taurat itu Ketetapan 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 Hukum-hukum Tuhan Bung Jadi Gak usah Orang Bebas Coba 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 Ulangan 34 Dengarkan Ulangan 34 Kemudian Naiklah Musa Dari Daratan Moab Moab Ke atas Gunung Nebo Ke atas Puncak Pisga Yang ditentang Yang ditentang Eh kamu Kristen Tapi kamu Tidak Paham Kau yang Tidak 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 Berhak Ini Bukan Kitabmu Ini Kitabnya Yahudi Bukan Kitab saya Dari Mana Sejak Kapan Hukum Taurat itu Untuk Non Yahudi Sejak Kapan Saya Tanya Saya Tanya Samamu Bung Bung Saya Tanya Samamu Bung 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 Ambil Kitabnya Orang Dalam Bentuk Septuaginta Yang Diterjemahkan Oleh Kekaisaran Penapti Abad Sebulmasehi Lalu Kau Klaim Itu Kitab Kita Kita Dalam Konteks Musa Tadi Kitab Apa Ini Kitabnya Ini Kitabnya Ahli Kitab Kamu Bukan Ahli Kitab Maaf Saya Katakan Kalian Itu Pahlun Bukan Ahli Kitab Kamu Kamu Tersenya Kampang Saya Mengatakan Diri Saya Ahli Kitab Cara Diskusinya Gini Ya Karena Saya Tidak Bukan Saya Bicara Dulu Nggak Nggak Bisa Nggak 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 Bisa Nggak Nggak Ada Waktu Untuk Saling Membohongi Di Sini Nggak Ada Kita Jujur Pada Keadaan Yang Sesungguh Kamu Bukan Eh Dengarkan Kamu Bukan Yang Punya Kitab Bukan Kamu Yang Punya Kitab Sama Sama Kita Bukan Punya Kitab Ini Kitab Menyabani Islam Eh Eh Ini Bukan Kitabnya Oten Oten Itu Adalah Serigala Yang Nyamar Oten Itu Penyembah Dewa Molok Kau Diam Kau Diam Jadi Ulangan Tiga Ulangan Tiga Kau Penyembah Dewa Ulangan Tiga Pula Empat Dengarkan Kemudian Naiklah Musa Dari Daratan Moab Ke Atas Gunung Nebo Yakni Ke Atas Pucat Pisgah Yang Tentaran Jericho Lalu Tuhan Memperlihatkan Kepadanya Seluruh Negeri Daire Geleat Sampai Kota Dan Seluruh Natale Jadi Jelas Kitab Yang Anda Gunakan Ini Menuliskan Bahwa Pengaranya Itu Bukan Nabi Musa Alahi Salam Eh Diam 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 Sebelum Kucabut Gigimu Semuanya Diam Jadi Emosi Dia Ngambil Kitabnya Orang Kitab Orang Kau Bicara Kau Kau Tuh Kristen Eh Saudaraku Saudaraku Oh Iya Kau 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 Baru Tahun Kau 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 Baru Tahun Kau Bah Kau Yang Kau Sadar bukan ahli-ahli kita sekarang sejak kapan kau ahli kita Yahudi dan Kristen coba kau menekmu kipir kalau kau tidak ngerti harus baca ada di ayat dalam Quran bahwa udah-udah kau diam udah-udah kau diam-diam bawa ahli diam eh bahlul kitab kau diam bahlul kitab bahlul kitab kau diam oke bahlul kitab kau diam kalau ini kitabmu tentu kau bisa tunjukkan ke saya original teksnya kau yang diam kau yang diam siswa baru kok belagu udah kau junior diam jadi gini kitab yang anda katakan di dalam kitab pulangan ini ini bukan catat Hai zat tua tak ajarin sudah tahun-tahun eh bahlul kitab diap John kau sudah berapa tahun jadi murid saya John sampai kau diam dulu bahlul kitab kau diam John kau sudah berapa tahun jadi muridku John kamu masih juga melemparkan kenyataan di Matius 9 nomor 9 bahwa itu bukan firman Tuhan ya tadi kau sudah mengiakan surat-surat paulus itu bukan firman Tuhan dan itu melukai bahlul kitab yang lain paham nah sekarang ketika Matius diterangkan bersanat katanya sejak kapan kemudian Yesus menerima firman yang bunyinya setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama Matius ini firman dari mana ini Matius 9 nomor 9 sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri lawang ini kok sembarang aja ditulisnya setelah Yesus pergi dari situ ia melihat seorang yang bernama Matius ini adalah narasi cerita yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal maka dikatakan ini bukan firman Tuhan ini bukan firman Tuhan ini ini hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal yang menceritakan tentang Yesus ini bukan sejarah kalau perlu kalau kalaupun harus diberikan label kitab Matius ini adalah kitab sejarah Nah nanti kita buktikan sejarahnya betul atau hoax gitu silakan ya silakan boleh saya bertanya ini kan ya bahwa kitab Torah ini adalah hanya untuk Yahudi boleh tunjukkan ayatnya Bang kalau itu hanya untuk orang Yahudi Jeremia 31 31 33 ulangan 6 ulangan 4 imamat 4 imamat 1 dan seterusnya semua hanya untuk Israel Wahai Musa katakanlah kepada orang Israel Wahai Musa sampaikanlah kepada orang Israel tak pernah dikatakan Wahai Musa hai 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 katakanlah kepada orang Nias oke 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 tapi disitu nggak dikenal hanya Israel Bang aduh hukum-hukum Tawara itu untuk Bani Israel ya Bang ya Bang Yesus datang hanya untuk Bani Bani Israel Oh kalian ada yang menambahi iya saya setuju berarti orang itu dong itu bercantit ah saya ikutin permainanmu orang ini bukan permainan ini data iya saya ikuti datamu orang yang menangis itu yang menangis tadi itu dibawa saya minta maaf ya Bang jangan tetap sama saya ya bukan yang tadi yang bahlul kitab yang turun itu segi hati itu saya tahu dia rumah di rumahnya itu dia lemparkan piring semua itu tadi tuh maaf ya Bangnya oke udah gantian bicaranya jangan kau aja Jumah dari tehnya diam ini permainanmu Bang Jumah ini kita tidak sedang main-main jadi kamu ini tambah-tambah aku tambah-tahun Jumah ini nggak ada kecerdasan sama sekali tambah-tambah tuh aku ikutin kamu Bang Jumah kitab Taurat itu kenapa kitab Taurat hanya untuk orang Israel Oh orang Israel Oke orang Israel ulang lagi sekali lagi gua kasih kau koin menurut umat Islam bahwa umat Islam agama Islam adalah sejak zaman dulu sejak zaman Adam berarti ya dan Bang Jumah berarti tidak berhak tentang Taurat juga pada masa itu nah kepercayaan umat Islam pada waktu itu menggunakan kitab apa Bang Jumah kusaya lo ajarannya ajarannya itu adalah ajaran keselamatan ajaran shalom ajaran damai sejahtera ajaran Islam yang diperuntukkan untuk Bani Israel Bang Jumah berarti Nabi Islam pada waktu itu bukan Nabi Musa ya Bang Jumah ya Nabi Musa itu muslim orang yang taat terhadap perintah Oh berarti Tauratnya Musa itu untuk orang Israel tetapi kalau Musanya itu untuk muslim ya Oh ya 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 hebat 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 bang Jumah hebat hebat ya inilah yang saya katakan bahlul kitab yang begini ini yang dikatakan bahlul kitab oke sekarang coba saya mempertanggungjawabkan ucapan saya bahwa hukum Taurat itu dibentukkan hanya Bani Israel kamu kamu coba bantah saya dengan kau tunjukkan bahwa hukum Taurat itu untuk orang nias silahkan oh iya 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 oke saya katakan tadi kalian kan orang muslim kan mengakui bahwa kalian itu adalah agama yang pertama nah kalau kalian agama yang pertama kitab Taurat ini kan dikasih untuk orang nias Israel bukan untuk orang Arab bukan untuk siapapun nah kalian pahami dulu pahami dulu Islam itu apa Islam itu apa oh jangan menangis aku lagi tanya kau jangan pakai acara nangis dulu bentar aja nangisnya saya saya tanya tapi itu suaramu itu kemuatannya itu nangis dalam hati merimpi kesakitan saya senang ini kamu tertawa cuma menghibur diri tapi saya tahu kau lagi sakit sakit pertimu sekarang mana tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa meskipun hanya terjemahan yang dikatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang nias silahkan Bang Zuma berarti kata kalian itu bahwa umat misur itu adalah kamu nggak usah curhat dulu saya tanya dulu hukum Taurat untuk bangsa nias itu mana di ayat berapa saya ikut permainan saya ikut permainan lho kenapa kamu nggak jawab kalau begitu katanya kau ikuti permainanku coba kau jawab ditulis dimana di terjemahan kitab kalian itu bahwa Taurat itu untuk orang nias itu permainanmu bahwa kitab Taurat hanya untuk Israel berarti bukan untuk umat Islam juga iya kan nah kenapa gimana si otaknya ini dengar boleh kau diam sebentar biar ku terapi otaknya eh tapi yang sampul assalamualaikum hos assalamualaikum hos iya silakan silakan iya bang 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 eh tapi sampul mah bahasa Taurat aja bang mikir leh tapi sampai iya bang tembay iya yang sama saya ada bang kebong itu Teteh sang puluh dua iya Teteh sang puluh dua ini dateng? eh juga bang mikir uman bang ke parido leh tapi oh iya iya nak belas ya apa 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 tapi apa 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 tapi sama anaknya tahu ya Tumis sama ini kan janda sositu iya nah umam emang gak mau stand by inek gira gak ini eneg nanti apa masai ku sang nanti apa tau taet nawa taet nawa harusnya ku adami atau masak jadi sosit ya dia udah wajoh anun tak yo anu wajoh anu wajoh itu tapi tapi tadi bungka oh iya iya ku pake live ya Allah ini temen saya sudah hebat juga terima kasih jangan dipercaya habis tadi bohongin gue makasih atas kesempatan yang akan diberikan nanti ya bisa cara ini kali ya jadi tadi itu bahasa Ibrani pinggiran ya teman-teman saya lanjut ya untuk memahamkan kepada saudara-saudara bahwa kalau anda bisa menunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi meskipun yang hanya sudah terjemahan lapis 3 juta ya karena sudah 3 juta kali itu direvisi tunjukkan dimana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia jangan cuman cengenges dan perlihatkan gigimu yang 5 cm itu jawab buka bang buka miutnya dibuka mulutnya yang dimuka itu miutnya dibuka dulu miutnya dibuka dulu miutnya dibuka aduh rusak miutu bodrek deh ini aduh ini sebenarnya anak ini kalau pakai jilbab cantik loh iya 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 saya setuju saya setuju itu hanya untuk Allah itu hanya untuk Allah ya begitu dong Al-Quran kan baru 600 setelah Masehi berarti umat muslim itu menggunakan apa Bang Zuma? iya menggunakan kitab Taurat mengidap menggunakan ada yang kasihan menjadi gila ada yang punya pulsa nggak ini di panggilan bulan aja ini sendiri sendiri ya Bang Alfie udah habis berapa ini bodreknya jawa papan jangan ketawa di sanggah aja aja ngetawa bukan ketawanya saya kan minta dan aja akan gitu dijawab aja jadi gila jadi kita di Jumat bawa-bawa ikat Taurat itu ya kejadian keluaran bilangan imamat itu ditulis oleh Nabi Musa jadi sangatnya Nabi Musa pakai pakai Taurat nah berarti terbantahkan bahwa Al-Quran itu Taurat itu hanya umat-umat Hai gimana domang lima maksudnya maksudnya apa maksudnya apa coba diulang lagi diulang ada suara Chris putus-putus itu suara yang berbicara coba deketin jangan makanya jangan ketawa kalau ngomong ayo ya tadi berkata Oh kitab Taurat itu hanya untuk orang Yahudi Oke saya setuju saya ikutin permainanmu nah terus saya bertanya sama Bang Zuma orang muslim 600 tahun setelah masehi baru ada Al-Quran lalu saya tanya balik orang muslim pakai apa waktu itu sebelum itu Bang Zuma katakan mereka pakai Taurat berarti Bang Zuma ini sedang menelan ludahnya sendiri katanya tadi hanya untuk orang Israel lalu ngapa untuk umat muslim ngapa itu ngapa Oh di situ penyakitnya jadi gini jadi gini Bung jadi gini Hai dengarkan saya dengarkan dengarkan kamu ambil pensil alis kau ukir alismu dulu sambil kau dengarkan saya jadi gini gini umat Nabi Musa alaihissalam itu adalah Bani Israel hukum Tuhan datang kepada mereka Surah al-Araf ayat 144 145 mereka yang mendapatkan aturan-aturan Tuhan dalam Taurat Musa itu disebut muslim kenapa karena mereka taat kepada hukum Tuhan yang datang kepada mereka bukan umatnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah kepada masa itu kan bukan kaumnya Nabi Musa adalah muslim kaumnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muslim kaumnya Nabi Isa Alaihi Wasallam adalah muslim semuanya muslim pada tatanan kaidah aturan Tuhan yang datang kepada mereka masing-masing jangan kau berpikir muslim yang ada pada masa Musa adalah orang Islam yang hari ini yang berpindah ke sana itu namanya otakmu butuh nutrisi ya kalau anda mengimani seperti itu jadi seluruh umat nabi-nabi yang mendengarkan tuntunan Tuhan melalui nabi tersebut itu disebut muslim muslim itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada mereka kenapa Kristen disebut kafir dengarkan kenapa Kristen disebut kafir karena Kristen itu adalah golongan manusia yang diingkar terhadap ketetapan ketetapan Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk dewa melok paham iya iya oke saya setuju berarti di zaman israel kamu ada muslim ialah ada muslim yes oke setuju ada muslim nah disitu ada muslim nah kan kata bang sungai kan itu kan sekarang sudah palsu waktu itu kan ada pasti coba kecuali anda bisa menunjukkan aslinya mungkin berarti ada dong kitab muslim bisa Taurat yang masli sama orang muslim tolong tunjukkan sama saya Bang Zuma loh saya kan udah bilang sama anda Taurat itu datang kepada siapa katanya tadi muslim muslim yang mana muslim yang mana muslim yang mana berarti yang berarti yang berhak berarti yang punya kewajiban untuk menunjukkan Taurat itu saya atau orang Bani Israel ya orang-orang muslim eh kuulang lagi kuulang lagi sebelum ku hapus itu tim tadi atas alisnya yang berkewajiban menunjukkan Taurat yang asli saya atau Bani Israel seharusnya kalian karena kalian menuduh bahwa Bani Israel telah membuat kitab Taurat palsu iya tunjukkan yang asli dimana tertulis dimana tertulis di Alquran bahwa Bani Israel membuat Taurat palsu dimana nah tadi Bang Zuma katakan bahwa Taurat itu palsu sekarang bilang lagi Taurat itu bukan palsu dimana gimana saya mengatakan kitab ulangan itu bukan ditulis Musa tapi pengarang kitab-kitab anda sendiri ulangan sendiri dengan menunjukkan data di dalam ulangan 34 kacau hehehe hehehe tersedia kayak saya anda sama saya iqué jangan 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 Pansos, cuma mau dialog dengan Bang Suma aja ini, Pansos, ilmu nggak ada Aduh, parah-parah-parah Nggak adakah yang lebih berkualitas lagi dari menyembah-menyembah Dewa Mohlog ini Kejalan awalnya, kejalan awalnya apa ini? Jadi jelas ya, ketiga tadi ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Taurat Itu adalah tulisan Musa Jadi di sana jelas, dia tidak menggunakan kata aku Tetapi Musa menggunakan kronologi peristiwa itu dengan menyebut namanya langsung Musa Nah demikian, ketiga di dalam kitab Matius Itu di sana juga sanatnya langsung Matius sendiri, dia ada menggunakan dengan namanya sendiri Sanat dari mana? Eh kamu ngerti sanat tidak John? Ya sanat itu ya artinya, yang menulis itu langsung Jadi Musa menulis kitab Taurat di sini Apa? Perkataan apa saja? Perkataan apa saja dalam Gua Hira? Ya perkataan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengatakan Iya yang mana aja, yang mana aja itu Al-Quran itu kan 30 Jus, yang mana aja yang diterima di Gua Hira? Ya salah satunya yang mengatakan manusia dari segumpal darah itu koak Kok salah satunya? Berarti ada yang dua? Mana yang duanya yang mana? Ya itu salah satunya Berbicara tanpa hilang dari segumpal darah itu adalah koak Karena belum diketahui siapa nama orang yang diciptakan dari segumpal darah Coba kau tunjukkan Siapa nama orang yang dimaksud oleh sosok tersebut yang diciptakan dari segumpal darah? Siapa namanya? Jadi kamu enggak diciptakan dari darah? Tidak dong, saya dari air mani Kamu dari apa? Dari keju? Dari air mani Oh dari mani Jadi sekarang ini Jadi sekarang ini Dengar, dengar Jadi janin itu enggak punya darah ya? Berarti ya Kenapa? Kok bilang darah? Jadi janin Janin itu enggak ada darah di dalam dirinya ya? Sampai darah itu sebagai sumber nutrisi terhadap jasadnya kita Dari air mani Itu masuk akal Kalau dari segumpal darah Ada dinyatakan, dinyatakan juga di dalam Al-Quran kok Dari segumpal dari Yang dipacarkan dari mani Siapa namanya? Ya, daripada di kitabmu dari keju Sebutkan nama yang diciptakan dari segumpal darah Semua kita ingin diciptakan dari segumpal darah Namanya siapa? Semua manusia Awaka Kainka Siapa tuh? Alhamdulillah Ini dan ini ya Bang Ini nih, biar saya tunjukkan kepada dia Izin Bang Jumal ya Perhatikan di baca nih John 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 Dibesari 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 Anda diam dulu Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dari suatu saripati Berasal dari tanah Kemudian kami jadikan Saripati itu Air mani Yang disimpan dalam Tempat Ya betul lah emang kitab kamu yang gak betul Ya ini betul Makanya dengarkan ini proses Eh anda bisa diam dulu gak Biar saya selesaikan ini Makanya anda diam dulu Biar saya selesaikan ini Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Ini proses Eh begok nih pelihara Dengarkan ini Ya Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Ya Lalu Perhatikan ini Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang Itu kami bungkus dengan daging Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk Lain maka mahasuci Allah Jadi ada mencipta yang paling baik Ini maksudnya itu memang dari setetes mani Tetapi ini proses penciptaan Eh John John Siapa orang yang dimaksudnya Ayat itu Siapa orang yang dimaksudnya Cucu Adam ini Mana mana Kita proses Cuma Nabi Adam yang tidak Cuma Nabi Adam yang tercipta dari tanah Kalau anak cucunya itu Tercipta dari prosesnya seperti ini Ini teman dulu Coba cari ada gak di Bible anda yang seperti ini Ada gak Mbak Jumat Mbak Jumat ini teman dulu Ini saya teman dulu Iya Itu Itu Guru Ya silahkan Silahkan Astagfirullahaladzim Kenapa Emang ada yang salah yang disampaikan Dari susu yang dikentalkan seperti keju Ya manusia itu Iya Oh gitu ya Coba kita uji Ayub 10 itu Bagaimana ceritanya Susu dikentalkan seperti keju Ini kedokteran mana yang bisa nerima itu Begini Mbak Gini Mbak Kan pencipaan yang tadi disampaikan oleh saudara kamu itu Yang guru kamu itu kan Iya Guru Kamu siapa namanya Udah emang logikan Udah gak jangan lupa Ya udah gak usah ketahu namanya Enggak Tadi siapa namanya ya lupa Mbak Iya udah Coba susu dikentalkan seperti ini Gimana ceritanya jadi manusia Gini Mbak Itu Adam itu disampaikan dari sperma Bukan Kalau Adam itu manusia pertama itu dari tanah Itu tadi penciptaan Adam atau penciptaan Adam Ini Ini tidak menceritakan Dengarkan Dengarkan Ya itulah bahlurnya Kalau bahlur kitab yang berbicara Oke Kalau Kalau berbicara mengenai Berbicara mengenai Nabi Adam Alaihissalam Itu diterangkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Innamasala Isa Intallahika Masali Adam Dengarkan Khalakahu Ini bercara Adam Khalakahu Yang tadi bang Yang tadi Udah diturunkan aja dulu sementara Ini merendahkan meremehkan kita ini Diturunkan Ini aderion bro Ini aderion Gak 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 Ngomong aderion Mau siapapun Dengarkan yang lain Yang masih mawaras Dengarkan Saya berbeda Sudah mengunyah Itu Turunin Kalau orang Sambil diskusi Sambil makan Kayak babi Mengunyahnya Turunin Inna masalah Isa Indallahika masali Adam Kalau berbicara mengenai Adam Khalakahu Minturab Dia dicipta Dari tanah Proses awalnya Tapi kalau bercerita Tentang manusia setelahnya Itu jelas Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkan Seperti yang ada Diterangkan oleh guru kita tadi Dalam surah Al-Mu'minun Dan ini sudah sejalan Dengan ilmu Pengetahuan Ini sudah jelas ini Tidak ada yang bisa membantah Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seripati tanah Lalu kemudian kami menjadikan seripati itu menjadi mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh Lalu kemudian Allah mengatakan Air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk yang lain Ini sempurna ini data Coba kalau lihat dalam kitab ayu Ya Kamu mencurahkan aku seperti susu yang mengental menjadi keju Yang diterangkan dulu apa Tulang Kulit Baru tulang Baru daging Masa iya di luar daging itu ada tulang Di luar tulang itu ada kulit di dalam Dagingnya di luar Yang paling luar urat Gimana cerita itu proses kayak gitu Itu cacat namanya Oke ya Nah jadi kembali kepada tema Kembali kepada tema Ini hanya kita terbawa oleh orang yang tadi ini Kita kembali kepada tema bahwasanya Jadi Sudah fix ya tadi Kalau memang surat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Yaitu surat al-alak Pertama kali wahyu itu harusnya Dia menghampungi memberitahu Muhammad Itu mau Kalau itu Eh 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 kalau itu maumu Harusnya kitab kejadian itu Matahari dulu baru siang dan malam Kalau itu maumu Iya 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 Santai-santai ganti yang kita ngomong Kenapa kamu Kenapa harus kamu yang diikutin Bukan Wahyu lah Coba kamu lihat kitab kejadian Duluan terjadi siang dan malam mataharinya Nanti Di hari keempat Nah Jumah bukan dari Eh 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 Kenapa mati matahari belum ada Kenapa matahari belum ada Siang malam sudah terjadi Kenapa Dimana siang malam sudah terjadi Jumah Yee Makanya lu belajar Sudah berapa tahun jadi murid saya masih kayak gini juga Kita fokus surat al-alak dulu Jangan lari kemana-mana dulu Apa yang salah ketika Tuhan mengatakan Yang menciptakan manusia dari segumpal darah Apa yang salah disana Oke Salahnya Apa yang salah Salahnya Karena manusia itu diciptakan dari segumpal tanah Bukan dari segumpal darah Loh 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 Kalau Dengarkan dengarkan Dicipta dari saripati Tanah Menjadi sperma Nah kalau segumpal tanah kan lebih masuk akal Ya silahkan dengan akalmu Silahkan dengan akalmu Adam itu dari segumpal tanah Dengarkan 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 Ketika seandainya ayat itu mengatakan Yang menciptakan manusia dari segumpal daging Itu juga betul Yang menciptakan manusia dari Dari segumpal tulang itu juga betul Sekiranya ayat itu mengatakan Dari segumpal kulit itu juga betul Karena manusia memang berasal dari situ Yang tidak betul itu adalah Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu Dan mengentalkan aku seperti keju Kayak mana itu kalau sperma berubah menjadi keju Kamu pernah Eh kau pernah lihat keju enggak Bagaimana kalau istrimu hamil Anaknya di dalam mengental seperti keju Itu apa itu Kisna atau tumor Tumor pun enggak seganas itu dia Ini kayak bata aku di dalam perut rahimnya istrimu Kamu mau Sudah begitu ayat selanjutnya Engkau mengenakan kulit Kulit duluan dikenakan Setelah dikenakan kulit Dan daging Baru daging Berarti kulit bagian dalam Lalu menjalin aku dengan tulang Jadi kulit dibungkus oleh daging Di luar daging ada tulang Dan urat Di luar tulang ada urat Ini manusia atau alien? Belajar Ngebulin Ngebulin kok ayatnya gini Kok manusia Kok duluan kulitnya dibuat dulu Baru dagingnya Habis daging dibungkus dengan tulang Tulangnya paling luar Habis itu di tulangnya itu Melengket urat-urat Loh ini apa namanya? Ini banci yang lagi fitness Uratnya di luar semua Tapi di luar Di dalam urat tulang langsung Gimana itu ada tulang langsung Urat melengket Wih itu mas Kacau kacau Oh iya betul Bakso urat Jadinya jadi nyoknyang dia Udahlah lanjut Teman-teman yang lain Aku mau bikin kopi dulu Campur masa aku pening aku Tengok ini Hehehe Hehehe Eh Oke Oke Teman-teman Kristen ya Coba Kalau kita ya Bandingkan di zaman sekarang ini Mana yang bisa lolos uji Ya Apakah proses penciptan yang ada di pebel Atau yang ada dalam Al-Quran Sudah jelas dalam Al-Quran itu Yang mana lagi yang kau disetakan Itu sangat jelas loh tadi ayatnya Bukan menurut saya Anda cek ya Eh Anda cek sekarang ya Eh Yang bilang segumpal darah siapa? Anda oon atau bego? Malaikat yang menyampaikan Anda oon atau bego? Surat Al-Alak Anda oon atau bego? Surat Al-Alak Coba dibaca lagi yang saya bacakan tadi Surat Al-Alak Coba Coba dibaca lagi Dengarkan 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 Biar saya bacakan lagi ya Eh dengarkan Surat Al-Alaknya baca Kok ke Al-Alak Eh Dengarkan makanya Ini proses penciptan anak cucu Adam Wahyu yang pertama kali turun Kepada Nabi Muhammad Itu disebut dengan Surat Al-Alak Kok bantah? Ya itu memang betul Surat pertama kali turun Emang ada apa dengan itu? Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap Saudara Dengarkan Menurut Biar saya kasihkan Anda Biar saya ajari Anda Ya Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dari suatu saripati Berasal dari tanah Saripati loh yang berasal dari tanah Nah kemudian Dengarkan Dengarkan Kemudian kami jadikan Saripati itu Air mani Nah dari saripati itu Dijadikan air mani Sperma Ya Dengarkan Yang disimpan dalam tempat yang kokoh Atau rahim Kemudian air mani itu Nah dengarkan ini proses-proses Air mani itu kami jadikan Baru dijadikan air mani tadi Segumpal darah Lalu segumpal darah Ya Segumpal darah Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia Makhluk yang berbentuk lain Maka mahasuci Allah Pencipta yang paling baik Ada gak di ayat Bible kalian Yang setara dengan ini Proses penciptanya Gak ada Yang saya tanya surat Gak ada Gak ada Yang saya tanya surat Al-alak Bukan surat matius Yang dia matius siapa Ini bukan matius cuy Siapa manusia yang dimaksud Dari segumpal darah Di dalam surat al-alak Nah gitu pertanyaan saya Oke kita buka ya teman-teman Semua manusia itu berasal Dari segumpal darah Gak ada manusia yang berasal Dari segumpal susu Saya dari air mani juga Bukan dari segumpal darah loh Ya sama Berarti anda Berarti anda Dengarkan Dengarkan Setelah Dengarkan Setelah menjadi air mani Jadi apa dia Setelah dia Dengarkan Setelah menjadi Beda Sebelum menjadi darah Dia dari apa Berbeda Segumpal darah Saya tanya dulu Saya tanya dulu Sebelum Sebelum Saya dengar Dengarkan John 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 Setelah dia dari mani Dia berubah jadi apa Setelah dari air mani Dia jadi apa Jadi janin lah Janin itu terdiri dari apa Sebelum jadi janin utuh Sebelum jadi sempurna Itu Spermamu itu berubah Jadi apa dulu Jadi keju Dia artinya dari Spermamu Jadi keju Dan okum perempuan Bertemu berkumpul Di dalam rahim Kemudian Terus tulah janin Janin ini Terdiri dari apa Dari Bumbuhan darah Itu ada Berarti manusia berasal dari Berarti manusia berasal dari Eh Eh John Berarti manusia berasal dari Itu asalnya Eh Itu asal-usulnya Asal-usulnya justru Eh dengarkan Asal-usul Asal-usul Penciptaannya Justru di Al-Quran Menerangkan Berasal dari Saripati Tanah Ada gak di dalam kitabmu Ada gak di dalam Berarti Coba-coba Dimana tertulis Dimana tertulis di kitabmu Manusia berasal dari Saripati Tanah Dimana Wih jelas ada dong Di kejadian Ya dimana 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 Coba tunjukkan Ayatnya Dia dimana Kejadian berapa Kejadian berapa Dari Saripati Tanah Adam di ciptakan Iya Kejadian berapa Ayat 1 Kejadian 1 26 Iya Kejadian 1 Nomor 26 Ada yang tahu gak Datanya tuh Coba dibaca itu Bentar Bentar bang Kejadian 1 26 Setau Al-Visi Dari 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 Debu Tanah Ya Sama aja Debu Tanah Itu Beda Beda Sama Sama Enak Kali Itu bukan Saripati Saripati Tanah Dari Dari Patu Tanah Itu Debu Debu Itulah Sekolah Dimana Kau John Masa Debu Saripati Ini 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 Gara-gara Dewa Molog Ini Pasti Gara-gara Kejadian 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 Dua Nomor 27 Ternyata John Berasa Dari Deguh Kejadian Dia Kejadian Dua Nomor 7 Ini Kejadian Dua Nomor 7 Itu Manusia Itu Dari Debu Tanah Apa Ini Saripati Tanah Adalah Debu Sejak Kapan Itu Debu Jadi Saripati Sejak Kapan Itu Saripati Tanah Apa Saripatinya Apa Saripati Makanya Belajar John Belajar Belajar Kau Itu Belajar Belajar Ini Enak Ngambil Enaknya Kalau Tidak Orang Dulu Kapan Dibongkar Itu Sudah Jadi Debu Aduh Astagfirullah Belajar Kau Aduh Dengarkan Yang dimaksud Saripati Tanah Itu Adalah Zat Yang Berasal Dari Bahan Makanan Baik Tumbuhan Maupun Hewan Itu Sumbernya Dari Tanah Kemudian Dicerna Menjadi Darah Oke Menjadi Sperma Oke Coba Makan Debu Coba 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 Makan Debu Sesat Ya Coba Makan Debu Ada Manusia Diciptakan Dari Gumpal Darah Itu Sesat Bang Bang Coba Besarkan Dikit Bang Biar Nampak Si John Bang Apa Itu Saripati Tanah Bang Sari Saripati Tanah Yang dimaksud Adalah Suatu Zat Yang berasal Dari Bahan Makanan Baik Tumbuhan Maupun Hewan Yang bersumber Dari Tanah Yang Kemudian Dicerna Menjadi Darah Menjadi Jadar Menjadi Sperma Berarti Tau Dan Tumbuhan Dan Hewan Sari Pati Dibilang Kamu Dari Debu Dari Debu Dari 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 Debu Tumbuhan Dan Hewan Oke Sekarang Sekarang Sperma Itu Berasal Dari Sari Pati Makan Atau Dari Debu Sperma Tau Tidak Usah Lagi Bas Sekarang Ini Intinya Segumpal Saya Tanya Sperma Itu Berasal Dari Saripati Makanan Mua Atau Saripati Debu Berarti Sudah Bener Al Quran Berasal Dari Saripati Tanda Karena Yang Kamu Makan Itu Semua Berasal Dari Tanah Kau Makan Kau Makan Ayam Kau Makan Sapi Kau Makan Domba Kau Makan Babi Babi Makan Dengarkan Babi Makan Makan Yang Berasal Dari Tanah Ikan Yang Ada Di Laut Itu Makan Lumut Lumutan Yang Berasal Semuanya Dari Tanah Semua Yang Kau Makan Itu Semua Adalah Saripati Tanah Kacang Kacangan Sayur Apapun Yang Kau Makan Semua Jadi Saripati Tanah Nah Saripati Tanah Yang Kau Makan Melalui Sayur Sayuran Kamu Makan Itu Semuanya Dari Seri Plihara Aduh Kau Makan Debu Kalian Kamu Makan Debu Dari Tumbuhan Dan Dewan Sedangkan Air Mahan Itu Yang Berasal Dari Saripati Tanah Eh Bahwa Saripati Tanah Itu Bersumber Dari Tidak 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 Masa Belum Jelas Itu Ayan Gimana Tidak Tidak Berbeda Jelas Yang Berasal Dari Saripati Tanah Itu Air Mani Itu Kalau Proses Penciptaan Manusia Manusia Berasal Dari Setetes Air Mani Air Hina Baru Berubah Menjadi Segumpal Darah Lalu Segumpal Darah Itu Menjadi Segumpal Daging Lalu Segumpal Daging Itu Menjadi Tulang Belulang Lalu Tulang Belulang Itu Dibalut Dengan Daging Begitu Tomala Asal Gak Ngerti Dia Teman Teman Sekarang Spermamu Itu John John Itu Sudah Tunjukkan Oleh Si Logika Tadi Spermamu Spermamu Dari Saripati Tanah Yang Kamu Makan Atau Dari Debu Kalau Makanan Itu Bener Kalau Makanan Dari Tanah Betul Berarti Sperma Berasal Dari Saripati Tanah Kan Enggak Lah Jadi Dari Debu Bukan Dari 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 Apa Dari Dalam Tuh Dari Mana Dari Tubuh Kita Ini Mendapatkan Nutrisi Dari Mana Ya Beli Di Supermarket Di Pasar Apa Apa Yang Kau Beli Apa Makanan Apa Makanannya Makanan Apa Kamu Mau Makan Batu Boleh Mau Makan Indomie Boleh Mulai Mulai Gila Ini Udah Kena 1 Korintus 4 Nomor 10 Kristen Goblok Karena Yesus Makanya Berhenti Menyembah Deomolo Itu Akibatnya Masih 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 Kalau Kamu Makan Batu Apa Bisa Biaran Coba Coba Itu Kan Batu Itu Bukan Saripati Tanah Itu Batu Itu Dari Tanah Bro Waduh Kau Nenekmu Kipir Kau Wajah Makan Sekarang Sekarang Coba Kamu Jelaskan Ke Saya Bahwa Kamu Berasal Dari Debu Coba Coba Kau Jelaskan Ke Saya Saya Kan Sudah Menjelaskan Kami Sudah Menjelaskan Bahwa Saripati Tanah Itu Adalah Sayur Sayuran Buah Buahan Oke Hewan Daging Daging Ikan Ikan Yang Kita Makan Itu Berasal Dari Saripati Tanah Menjadi Sperma Sekarang Kau Uraikan Bahwa Kamu Berasal Dari Debu Itu Gimana Cirtanya Silahkan Adam Itu Bersumber Dari Debu Tanah Sedangkan Anak Yang Saya Tanya Kamu Kamu Coba Uraikan Diri Berasal Dari Debu Bagaimana Ceritanya Anak Manusia Seperti Saya Itu Terjadi Karena Ada Proses Percampuran Iya Prosesnya Prosesnya Dari Debu Kan Waduh Enggak Bukan Dari Dari Laki-laki Dan Terduan Oh Bukan Terus Permanya Ayahmu Itu Dari Debu Perma Itu Ada Di Dalam Laki-laki Dari Mana Asalnya Asalnya Dari Mana Asalnya Dari Mana Dari Debu Dari Tubuh Manusia Iya Tubuh Manusia Menghasilkan Sperma Itu Nutrisinya Dari Mana Nutrisi Yang Mana Kau Bahas Nutrisi Ini Dimana Adalah Udah 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 Ambil Air Satu Sendok John Habis Itu Cepo Cepo Makanya Berhenti Menyembah Dewa Molok Berhenti Di Jumat 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 Dari Segumpal Darah Ajak Bingung Gak Siapa Namanya Jawab Tolong Coba Ganti Jawab Itu kan Al-Quran Yang Mengatakan Katakanlah Manusia itu Diciptakan Dari Segumpal Darah Nah Siapa Yang Dimaksud Coba Jelaskan Berkat Berkat Ini Kayaknya Dia Udah Mulai Terguncak Si John Ini Udah Kacau Katanya Kalau Manusia Dari Air Mami Itu Masuk Akal Tapi Kalau Dari Bumpal Darah Ini Perlu Dik Siapa Manusia Yang Berasal Dari Bumpal Darah Aku Izin Silahkan Bang Ustaz 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 Soalnya Kalau John Diterangin Kayak Apa Dia Tetap Akan Mengimani Ini Buat Iwan Vilah Di bawah Ini Adik Adikku Jadi Bahasa Selinya Atau Bahasa Quraninya Itu Semua Bahasa Misalnya Kita Menterjemahkan Indonesia Ke Bahasa Inggris Tentu Tidak Akan Sempurna 100% Apalagi Bahasa Arab Cara Kosa Kata Aja Udah 150 Juta Kosa Kata Kita Cuma Punya Bahasa 150 Ribu Itu Landasan Bukan Bukan Kau Dengar Dulu Diam Aku Nggak Ngomong Sama Kau John Untuk Adik Adik Di Bawah Di Live Chat Jadi Bahasa Bahasa Al-Aqoh Itu Al-Aqoh Itu Ada Dua Dalam Bahasa Arab Yang Berarti Lint Penghisap Darah Atau Sesuatu Yang Tidak Stabil Berpegangan Ini Kalau Diam Dulu Loh John Aku Diam Loh Tadi Kau Ngomong Dan Aku Nggak Ngomong Buat Kau Jadi Bahasa Arab Nya Itu Al-Aqoh Itu Lintah Atau Penghisap Darah Dan Makna Lain Itu Sesuatu Yang Tidak Stabil Berpegang Perjalanan Sel sperma Dan sel Telur Ketika Bertemu Lalu Membelah Diri Jadi Dua Jadi Empat Dan Seterusnya Itu Mereka Maksudnya Yang Tadi Pertemuan Itu Jalan Menempel Di Rahim Di Rahim Kalau Tidak Menempel Dengan Kuat Belum Bisa Menjadi Preembriotik Jadi Dia Terus Saja Pegangan Berusaha Cari Pegangan Kanan Nah Ini Bahasa Arab Nya Juga Sesuai Dengan Segumpal Darah Artinya Ketika Seseorang Keguguran Itu Akan Tampak Seperti Segumpal Darah Tapi Pengertiannya Dulu Nih Al-Aqoh Tadi Adalah Lintah Atau Pengisap Darah Yang Adalah Bahwa Sel sperma Yang bertemu Dengan Sel telur Itu Dikan Darah Dari Ibunya Itu Yang Dimaksud Segumpal Darah Oke Itu Buat Adik-adikku Di bawah Ya Gak Apa-apa Islam Itu Luar Biasa Soal Pengetahuan Justru Karena Al-Quran Orang Berkembang Menjadi Pintar Tidak Menjadi Satu Korintus Empat Nomor Sepuluh Lanjut Bang Hosten Bayi lagi Bang Berkat Ganti Ganti Silahkan Bang Berkat Lintah Ya Bang Berkat Silahkan Ya ya Mulai ngomong Pernah Data Ini Ya John Alokoh Itu Kau Pernah Lihat Ya Kalau Kau Belajar Ilmu Pengetahuan Bentuk Pra Embriotik Itu Seperti Lintah John Betul Seperti Lintah Makanya Al-Quran Itu Bahasanya Luar Biasa Ya Penghisap Darah Penghis Saya Gak Bantah Kalau Kau Mau Bidang Urusan Kamulah Artinya Gini Loh Bukan Urusanku Kedokteran Ini John Kedokteran Membuktikan Sekarang Buktikan Secara Kedokteran Kempur Susu Jadi Embryo Coba Buktikan Secara Kedokteran Jadi Coba Bukti Morris Busil Dia Ahli Geneologi Masuk Islam Gara Gara Ini So Saya Tercaya Itu Loh Ya Sekarang Buktikan Dari Susu Dan Keju Jadi Engkau Kau Hasil Campuran Keju Dan Susu Coba Jelaskan Secara Ilmu Geneologi Itu Perkataan Ayub Mengibarkan Dirinya Tentang Dirinya Oke Sekarang Enggak Usah Dipakai Perkataan Ayub Di Dalam Kejadian Itu Manusia Diciptakan Dari Debu Tanah Dari Debu Apanya John Terus Habis Dari Debu Dari Debu Tanah Itu Dijadikan Manusia Bernama Adam Dan Dari Bagian Tulang Rusuk Diciptakan Perempuan Itu Itu Penciptaan Adam John Al-Quran Juga Bisa Cerita Kalau Tentang Penciptaan Adam Sekarang Mana Susu Campur Keju Menjadi Yogurt Kan Aku Mintanya Bagaimana Kisah Penciptaan Selain Adam Kalau Selain Adam Al-Quran Juga Punya Coba Selain Adam Kan Tadi Tidak Mau Pake Ayub Gimana Kita Gak Pake Susu Dan Keju Coba Gimana Tuhan Mengatakan Di dalam Kejadian Itu Kepada Adam Dan Hawa Beranak Cucu Itu Adam John Itu Adam John Yang Aku Minta Bagaimana Ketika Adam Dan Hawa Melahirkan Keturunan Bagaimana Anak Cercitanya Cercitanya Ketika Adam Dan Hawa Beranak Cucu Kamu Kata Tuhan Amun Amuba Kalau Gak Bisa Dijelaskan Namanya Amuba Bagaimana Caranya Adam Mempunyai Anak Bernama Habil Dan Kain Ya Nah Pertanyaan Prosesnya John Proses Dari segumpal Darah Itu Siapa Habil Atau Kain Namanya Prosesnya John Proses Penciptaan Dari segumpal Darah Itu Siapa Habil Atau Kain Semua Semua Udah Ustaz Percuma Kalau Ngomong Sama Orang Yang Akalnya Gak Nyampe Gitu Percuma Iya Yang Jelas Ustaz 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 Sampaikan Saudara Yang Di bawah Lebih Baik Menyadarkan 100 Orang Yang Pintar Daripada Satu Orang Yang Bodoh Karena Kalau Kita Habiskan Waktu 24 Jangan Bagaimana Mengerti Ya Bang Sikus Poling Islam Christian Bang Sikus Oh Saya Malam Pak Oh Malam Ya Abang Mau Nanggapin Bagaimana Silahkan Ya Saya Sedikit Menanggapi Jadi Teman Teman Luar Biasa Pembahasan Yang Saya Terima Saya Lihat Cukup Bagus Tapi Saya Sedikit Mengkritisi Karena Orang Kristian Memang Mempercayai Masa Penciptangan Itu Ada Dalam Kitab Kejadian Nah Sedangkan Di Dalam Kitab Ayub Yang Tadi Sering Dibahas Ya Jadi Alkitab Kami Ada Yang Diterjemahkan Secara Langsung Ada Yang Secara Simbolis Jadi Tadi Tadi Itu Perkataan Ayub Seperti Itu Nah Kalau Tadi Saudara Yang Ada Yang Sebut Bicara Jelaskan Secara Ilmiah Saya Juga Bisa Protes Kalau Penjelasan